Sebentar Mbak, sebelum kamu cerita, kamu tau nggak setiap ada telepon masuk itu masuk di Youtube sama di Facebook? Tau. Jadi hati-hati jangan menyebut nama siapa-siapa ya. Saya pengikut penyampaian yang paling setia. Waduh, ada aliran sesat atau aliran biru ini? Aliran sesat atau aliran biru? Gini lo Mbak, gini ceritanya ya. Di perpatan saya biar yang lain sebagian. Gini, saya pernah punya permasalah dengan finansial ya. Terus saya itu punya tanggungan di Prima. Terus satu, hanya dua tahun lah saya tinggalkan ya. Tapi dalam hati kecil saya itu sangat kangen, pengen banget memperbaiki. Saya ingin membayar hutang-hutang saya karena saya dulu waktu membayar, saya ingin membayar itu saya benar-benar nggak mampu. Karena saya sering ditipu orang. Karena saya membayar tanggungan-tanggungan yang ditipu-tipu orang itu ya. Terus akhirnya saya nggak mampu. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, saya kepingin sekali ingin membayar ke Bank Prima itu. ke Bank itu ya. Tapi takut gimana cara ininya gitu loh. Oh, oke. Jadi dulu Samen punya hutang salah satu Bank. Dan sekarang Samen mau membayarin begitu? Ingin membayar. Iya, saya kan dalam hati kecil saya jujur. Nggak enak banget kalau punya tanggungan sama, walaupun sama Bank, sama orang, sama siapapun itu nggak enak banget. Gitu. Oh, bagus, bagus. Kalau gitu jarang orang yang sudah punya hutang biasanya... Cuma nggak enak banget. Biasanya sudah lupa. Karena saya selalu bilang hutang itu bukan mantan yang harus dilupakan. Tapi Samen punya niat bagus. Sebenarnya gini Mbak. Sebenarnya gini. Satu hal, Samen kasih tau mereka bahwa dulu karena saya masih di interminit, karena saya masih belum punya uang atau alasan apapun. Dan Samen bilang, aku mau membayar tapi sama seperti dulu. Biasanya mereka akan memotong bunganya yang sudah membengkak itu. Iya. Karena kamu ada etikat baik untuk membayar. Bang. Sangat ingin bayar. Sampai tering kali bermimpi ya maksudnya. Ingin sekali membayar. Nggak enak banget. Rasanya namanya orang punya hutang itu nggak enak. Nggak enak. Dalam perasaan hati kecil saya itu jujur nggak enak. Tapi satu yang saya bikin takut. Saya nggak mau. Takutnya paspor kebakar kerja saya itu kan. Ntar ditanya. Itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan itu untuk menyampaikan agar... Aku nggak ingin pihak bang itu tahu keberadaan saya. Tapi saya ingin membayar. Membayar rutin setiap bulan kalau perlu secepatnya gitu. Tapi sulit banget. Tahan-tahan di dada itu terasa sesak banget. Ingin sekali. Makanya nggak apa-apa Samen hubungin bang lo. Kan nggak perlu ada alamat macik kamu. Kamu bilang aja aku mau bayar sekarang sedikit-sedikit gitu loh. Yang penting ada di tiket baik. Iya ya. Saya karena takut banget. Karena di majikan ini saya nggak berani pegang. Aku trauma banget kalau nalai yang namanya bang. Apalagi saya nggak telepon rumah. Anak ujubila mindali. Bener. Makan aja bisa kesedak. Minum bisa kesedak. Bener. Kalau dengar telepon teringat masa lalu gitu. Ini masa lalu saya yang pahit untuk mbak-mbak yang lain. Jangan sampai sekali-kali menyentuh yang namanya bang. Menurut saya ya. Tapi nggak tahu namanya orang itu berbeda-beda. Iya. Jadi Samen pingin adai tiket baik untuk membayar kan. Iya. Jadi lebih baik. Memang bener Samen ngomong. Lebih baik Samen hubungin bangnya secara langsung dan tidak langsung biar tahu. Iya. Saya inginnya seperti itu. Sampai mimpi-mimpi mbak. Tapi gimana caranya agar tidak terdeteksi alamat saya. Ini. Ini yang saya takutkan. Karena yang saya takutkan ya ini. Terdeteksi alamat saya. Gitu. Karena saya nggak mau. Kalau matikan ini. Sebelum mengambil saya. Dia sangat anti banget kalau malamannya pak. Itu sangat-sangat. Dan saya berjanji. Tidak ada yang hapennya bagus buat foto dia nggak. Soalnya kan nggak mau. Soalnya kan nggak kelihatan. Nah biar nggak kelihatan. Jadi intinya ya Samen hubungin bangnya aja. Biar itu. Biar Samen tidak. Biar Samen ada jawaban dari bangnya. Saya mau membayar. Tapi saya tidak mau. Macikan saya ini terganggu. Gilang gitu aja loh. Paham nggak maksud gue. Insya Allah. Ya Mbak. Paham. Pasti. 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 Setiap hari saya melihat Samen Mbak Yun. Ini aja baru saja aku lihat. Sampai malam aku melotot. Oke. Terima kasih. Karena sudah nonton setiap saat. Setiap waktu. Semoga menjadi berkat aja. Dan Samen juga. Ilmu yang Samen berikan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Para pembantu di dunia. Khususnya TKW. Walaupun saya senior. Di sini hampir 20 tahun. Tapi kan. Jadi sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Masih harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Sederhana. Itu tidak merugi. Tapi yang pura-pura kaya. Itu yang sangat rugi. Oke. Terima kasih pesannya Samen. Wes. Hubungi Bangnya ya. Hubungi Bangnya Samen. Supaya teman. Insya Allah nggak ada apa-apa ya doakan ya Mbak ya. Amin. 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 Ini yang sudah bisa menghadap. Tapi takutnya. Ntar terdiversif di rumahnya majikan. Aku nggak mau di pekerjaan yang ku ini. Ya terganggu. Terganggu. Karena saya mau pokok satu-satu. Aku selesaikan gitu. Secepatnya kalau gitu. Aduh. Bagis. Bagis. Oke. Ya udah. Yang penting ya. Yang penting ntar baik aja buat Samen ya. Iya Mbak. Makasih. 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 Saya setia. Sama Anda. Oh. Saya juga setia sama Anda. Oke. Saya juga setia sama Anda. Kamu juga. Betul. Rezekiku. Dan langsung diangkat. Padahal banyak yang telepon saya masih belum bisa angkat. Rezekini Samen. Mbak. Sumpah merinding. Mbak. Sudah keluar. Sudah keluar. Oke. Amin. Amin. Ya udah aku langsung telepon ke banyak atas sekarang. Betul. 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 Ada etikat baik itu lebih baik daripada kamu berbohong. Iya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Oke. Saya merasa bangga dengan Mbaknya ini karena dia punya etikat baik untuk bayar utang. Padahal kalau orang lain sudah kabur ya. Karena utang itu sebagai mantan. Kebanyakan dari Mbak-Mbaknya kalau punya utang itu pada lupa ingatan. Kan. Tapi Mbaknya ini masih punya ingatan jelas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas anda dan saya. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.